Kita akan, apa namanya itu, melakukan permainan, ini gak tau nih, barangkali sudah ada yang menerapkan gitu ya, atau sudah pernah melakukan dengan murid-muridnya saya gak tau ya, maksudnya biar suasana di kelas itu kita tidak bosan gitu ya, sesekali kita intermezzo ke siswa gitu kan, intermezzo, kasih permainan-permainan, entah itu yell-yell, entah itu ice-breaking gitu kan, atau pemecah suasana, teka-teki yang lucu, teka-teki yang menantang, atau bahkan kita bisa melakukan permainan seperti ini, oke, ini saya akan menantang kalian, ini misalnya ada panggung besar, atau misalnya kalau kita ada acara kita ngadain di atas ya, di hidung karang melengu misalnya gitu, ini misalnya, ini saya tuliskan juga, ini saya tuliskan di buku sini nih, Mathematic Undercover gitu ya, khusus kalian kalau misalnya mau beli, diskon 50%, diskon 50% gitu, tapi saya gak jualan, enggak, sekali lagi saya gak jualan, terus aja gitu ya, yang jelas, kalau di Gramet harganya ya tau sendiri, ya, ada di, ada di Google juga gitu ya, bisa dicari, dari website resminya Geraha Ilmu, itu ada harganya, ya, namun kalau beli ke, beli melalui penulis, itu sepanjang hayat, sepanjang hayat, iya, sepanjang hayat itu diskon 50%, seriusan, gitu, ya, oke, kita akan main, kita akan bermain, saya punya, kita akan main bilangan gitu ya, main bilangan lagi, ntar, saya bikin, bikin ano ya, ntar dulu, kita bikin, bikin kotak, semoga rapi nih, ya, oke, nah, kita akan, bermain disini nih, bukan main ini ya, apa sih yang angka-angka itu, eh, yang geser-geser gitu ya, bukan ya, tapi ini, kita akan bermain sulap disini, ya, oke, disini, saya ingin, kalian, para peserta atau para penonton, untuk mengisi, nah, bilangan ini, jadi ada, ada empat bilangan, terserah, silahkan, ya, kalian, kalian, apa namanya itu, isi bilangan ini ya, dengan syarat, bilangan itu, eh, lebih dari tiga, ya, lebih dari tiga, nah, silahkan, lebih dari tiga, dan, bilangan bulat, ya, bilangan bulat, nah, bilangan bulat, jangan yang koma-koma, itu harus susah, nah, silahkan, siapa yang mau, eh, apa namanya itu, mengisi kotak pertama, terserah, bilangan berapa, mau besar, berapa, 4, 5, 6, 7, eh, banyak banget, ya, kan, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, nanti, nanti dikarenya, nanti, nanti dikarenya settingan, jangan, jogi, berapa, jogi, berapa, 9, 9, oke, ini siapa yang mau, terserah, 7 8 8 jadi josandi ini jadi josandi pak kita ketes kita ketes 5 ini gak ada yang angkanya besar 3 3 4 45 kita akan coba ya saya akan mainkan dari 4 bilangan yang kalian kasih ini kita akan mainkan bawasannya ini kalau di jumlah ke kanan ini kita coba 9 tambah 8 17 17 tambah 5 22 67 67 kita akan mainkan bawasannya ini juga 67 ini juga 67 ini 67 kebawah 67 ini 67 ini 67 ini 67 bagaimana caranya kita akan mainkan kita akan mainkan gitu ya kita akan mainkan disini saya menggunakan warna lain dulu ya kalau salah anu ya mohon maaf ya kita akan mainkan bener gak sih ini bisa 67 juga gitu kan ini berarti kita coba ya disini mungkin ini angkanya kemudian ini tebak-tebakan nih masalahnya nih terus mungkin ini disini mungkin ini 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 berapa ya kira-kira ya mungkin 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 juga mungkin mungkin nah kita coba kita coba ya kita coba kita coba kita coba kan hitung benar gak ini 67 ya kita akan coba 9 tambah 42 51 51 tambah 9 60 67 oke 67 juga benar ya kan kita coba disini 24 24 tambah 43 67 oke benar 12 56 67 oke benar 55 61 67 oke benar bisa kan bisa tapi gak hanya disitu keajaiban keajaiban ini ya keajaiban apa namanya ini perseginya gitu ya ternyata diagonal juga begitu coba kalian hitung diagonalnya kalian hitung diagonalnya silahkan hitung diagonalnya coba 17 61 67 oke termasuk ini ini juga nih sama nih nih diagonalnya nih 45 tambah 7 52 60 67 juga oke tidak hanya diagonal ternyata ini juga nih ini sama nih ini hanya diagonal ya ternyata yang lain juga sama nih hmm saya pakai warna lain ini sama nih ini coba jumlahkan 9 tambah 8 17 17 tambah 8 25 25 tambah 42 67 nah 67 juga ini juga kayaknya nih ya 51 51 60 67 juga nih sama ini juga sama nih pasti nih 50 56 67 juga ini juga sama pasti kita coba 50 60 67 juga mungkin tengahnya juga kita coba ya 15 15 23 ah ya 67 juga oke ya mungkin ini juga nih sama nih coba nih 7 tambah 10 17 23 ah 67 juga ini 67 juga kalau kita jumlahkan ini 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 mungkin juga nih 50 58 67 juga nah itu dia coba yang ini 8 tambah 5 13 20 oh enggak jadi 52 oh enggak nah berarti ini ini aja nah 67 gitu kan nah keren kan ketemu nih angka-angkanya nih pertanyaannya kira-kira gimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya gitu kan sebenarnya ini mainnya main aljabar aja gitu main tebak-tebak bilangan aja ini main aljabar gitu nah ini nanti kalian bisa coba ya kalian bisa coba pak gimana sih pak cara 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 buat 6 ya ini 6 angka ya 4 kali 4 gitu kan 6 angka berbeda gitu kan 6 angka dan itu penjumbahannya sama baik secara horizontal vertikal diagonal ataupun yang ini bagian-bagian ini tangga-tangga sini nah bagaimana caranya ini main aljabar ya main aljabar aja dan ternyata ini sudah sudah lama gitu sudah lama sekali ya sejak tahun berapa ya sejak lama ya pokoknya kalau saya tahun segini tahun 1514 ya ini sudah lama sekali nah bagaimana caranya kita akan tuliskan rumusnya disini ya ini saya hapus nah nanti ini kalian bisa ini bisa terapkan di ano nih ke kesiswa kalian barangkali gitu ya bisa terapkan kesiswa kalian jadi rumusnya gampang aduh ini ada yang chat nih sampai ngechat tanda ada itu rumusnya gampang gitu kan atau banget ada yang tahu rumusnya ini aljabar aja nih mainnya serius kan aljabar tapi ya harus hafal gitu ya intinya supaya siswa kita apa namanya itu terkejut gitu kan nah itu kita harus menghafal kita harus hafal biar kesannya wih ini keren banget nih hafal gitu kan jadi ini bukan sulap bukan sihir gitu ya bukan sulap bukan sihir tapi matematika ya ini dengan matematika semua nih hitung-hitungannya nah bagaimana rumusnya jadi gini ini misal kita tuliskan bilangan itu ABC ABCD oke ABCD tapi dengan syarat lebih dari 3 gitu nanti kenapa lebih dari 3 nanti ada alasannya oke kita lihat nah kemudian disini ini kalian lihat ya ini 45 ini jadi 42 berarti rumusnya apa kira-kira D D dikurang 3 oke nah ini kalau kita jumlahkan menjadi A plus B plus C plus D jadinya suatu bilangan artinya kalau ini kita jumlah ini harus totalnya itu sama dengan A plus B plus C plus D eh kok sama kok sama disini sudah D kurang 3 nah lagi disini 9 eh ini dulu ya 8 bagaimana 8 apakah B juga kalau B tambah B ini jadinya bukan A plus B plus C plus D tidak ini salah jadi bukan B disini ya bukan B merahinkan C plus 3 C plus 3 oke kita mainkan yang itu C plus 3 nah jadi ini semuanya ada A ada D ada B ada C B C A D misalnya kayak gitu ya jadi semuanya itu ada nanti harus A plus B plus C plus D gitu aljabarnya itu konsep aljabar ya konsep aljabarnya seperti itu oke disini D C ini 7 7 itu dari mana mungkin ini mungkin ini gitu ya kita coba yang B misalnya B kurang 1 dan disini A plus 1 ya yang bawah 9 9 dari mana ini sudah ada A ini sudah ada D ini kemungkinannya 9 9 B misalnya ya B plus 1 nah B plus 1 ini rumusnya gak baku ya ini rumusnya umum yang jelas intinya adalah kita harus dapatkan A plus B plus C plus D gitu oke disini sudah ada A tambah B tambah D berarti ini kemungkinan ini pasti harus C gitu kan kalau kita jumlahkan lagi 1 D kurang 3 berarti negatif 2 bagaimana supaya negatif 2 itu menjadi 0 berarti harus plus 2 nih 7 kan 5 tambah 2 7 nih supaya jadinya dia A plus B plus C plus D karena kalau kita jumlahkan A tambah D kurang 3 tambah B plus 1 tambah C plus 2 A plus B plus C plus D sudah ada nah ininya min 3 tambah 1 tambah 2 jadinya 0 nah jadilah A, B, C, D kayak gitu mainnya bisa dipahami? gitu aja sulat matematikanya gitu jadi kalau ini negatif 3 ini pasti lawannya plus 1 plus 2 ini plus 3 ini kemungkinan min 1 min 2 nah kayak gitu mainnya kita akan coba ini B, C ini 9 9 jadi 8 oke misalnya A kurang 1 ya B, C, A ini D berarti 3 kurang 1 2 ya supaya jadi 0 berarti kurang 2 nih 4, 3 45 kurang 2 ya kan 43 nah seperti itu oke nah ini bisa bisa dilanjutkan sendiri nih atau kita coba ya C, B ini 44 gampang sekali nih ketahuan sekali D kurang 1 min 1 min 1 berarti min 2 berarti sini harus plus 2 C, B, D, A oke 11 9 tambah 2 ya kan oke lagi yang terakhir D, A ini 6 6 itu kita coba C ya C plus 1 plus 1 plus 1 berarti ini min 2 nah gitu D, A, C, B B kurang 2 B itu 8 8 kurang 2 6 nah itu dia itu rumusnya itu dia rumusnya nah seperti itu ya jadi bukan sulap bukan sihir tapi matematika ini rumusnya nih silahkan ini gak diajarin dikelas gitu kan gak diajarin ini tambahan aja gitu oke ini berlaku untuk semua bilangan gak apa rumusnya semua bilangan semua bilangan semua bilangan tapi tadi syaratnya ya lebih dari 3 ya kalau kurang dari 3 jadinya gimana ya gak bisa jadinya kalau misalnya kurang dari 3 ya misalnya ini kamu bikin 2 misalnya ya ini kan nanti ada disini nih 2 kurang 2 0 gitu kan atau yang lebih parah disini nanti misalnya ya 2 kurang 3 negatif 1 gitu akan lebih rumit gitu ya akan lebih rumit tapi kalau mau dicoba ya silahkan tapi kalau mau dicoba silahkan tapi ini akan lebih rumit kalau dia tidak lebih dari 3 gitu silahkan aja di otak atik ya habis ini silahkan di otak atik ya kalau misalnya pak saya mau ini bilangannya 1 2 misalnya saya mau nyoba-nyoba silahkan aja gitu silahkan gitu nah tapi ini kalau untuk permainan yang mudah yang kena ya kena semuanya ini penjumlahannya itu ya dengan syarat ini dengan syarat ini lebih dari 3 gitu namun secara umum pak boleh gak gitu kan kalau kurang dari 3 boleh ternyata boleh ya dalam sejarahnya dalam sejarahnya ini ya pemainan ini sudah sejak lama yang saya bilang tadi sejak tahun 1514 sejak tahun 1514 dari jaman dulu banget ya 6 abad yang lalu ya kan ini 2020 ya nama oh sorry 5 abad yang lalu ya tahun 1500an ya nah gimana caranya atau ada gak apa namanya yang lainnya kita akan hapus nih ya jadi dulunya apa namanya yang tadi persegi ajaib persegi ajaib saya nyebutnya persegi ajaib mohon maaf ada yang nanya tuh pak oh dinanya siapa siapa kok tanya gak apa-apa di chat di chat boleh di bersuara boleh ya pak boleh tidak 4 angka pertama misal 8 boleh tidak 4 angka pertama sama-sama di 8 di coba aja ya di coba aja angkanya itu boleh sama atau tidak gitu di coba aja tapi kalau bisa ini kan ini kan kita mau show ini ceritanya mau show show ke siswa ya jangan sama semua gitu kalau sama semua kesannya wih gampang nih gampang ditebak polanya gampang ditebak nanti angkanya pasti kalau gak 8 kurang 3 5 6 11 gak terlalu gampang gitu makanya tadi angka yang berbeda gitu tapi boleh aja kayaknya nih boleh aja boleh aja ya oke kita lanjut ya tadi ini persegi ajaib ini terakhir ya mungkinnya terakhir ya persegi ajaib nah ini ternyata ya persegi ajaib ini merupakan lukisan ini menurut sejarah ya ini saya saya bacakan dari sini ya jadi itu lukisan dari ini nanti bisa search kalian bisa search Albert Durer ya Albert Durer ya nama lukisannya itu nama lukisannya Melan Cholia 1 dimana lukisannya itu nih ya lukisannya itu ini unik nih ini temannya dia ya ini yang tadi nanya Pak boleh gak kalau bilangannya 2 3 gitu ya ini temannya dia nih ini jadi apa namanya 16 bilangan asli pertama tuh itu lebih hebat lagi tuh 16 bilangan asli pertama jadi kalau kalau kita main teka-teki kan ada yang digeser-geser gitu-gitu ya ada ya misalnya ini ada kotak kosong gitu kan digeser gitu-gitu nah dia nulisnya begini ini lukisannya ya ini lukisannya dia ya dan ini saya tuliskan di sini ini lukisannya dia dia nulisnya begini nanti kalian coba aja ya 16 3 nah ini 3 dia nulis 3 2 13 8 11 10 berapa ini ini 6 ini 7 ini 12 ini 1 nah ini dia ini identitasnya dia nih ini 4 oke berapa lagi angknya belum ini 1 2 3 4 5 ya ya 5 6 7 8 9 ini 5 ini 5 kayaknya nih 9 ya kayaknya kayaknya seperti itu ya ini agak-agak agak anu nih agak kecil nih gambarnya oke jadi dia totalnya itu 34 kayaknya hitung ya dia totalnya 34 permainannya itu ini jumlahkan ini jumlahkan 16 19 21 34 ini juga 34 15 26 34 15 22 34 19 23 eh 29 29 nah 34 juga kebawah sekarang 21 34 juga kita coba yang tadi yang persegi disini 16 16 19 19 19 19 34 juga disini nah ya 34 nah seperti itu keren ini keren banget nih ini malah 16 bilangan asli pertama keren banget ini algebra sebenarnya dan identitas yang tadi saya bilang ini dia buat ya buatnya tahun 15 14 entah kebetulan atau tidak 15 14 itu tertulis pada lukisannya disini keren ya ini dia keren banget, namanya seniman keren kan, seniman matematika juga keren banget, 1514 tertulis atau identitas dari lukisannya itu ada di bawah gitu keren ya, keren luar biasa itu matematika bukan sulap, bukan siap tapi matematika, ini matematika seriusan ya oke, mungkin cukup, itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga menjadi girok bagi kalian gitu ya, bahwasannya matematika itu punya sisi lainnya gitu ya, atau matematika itu menyenangkan, ada sisi lain yang jarang diungkapkan yang kita ungkapkan melalui literasi matematika tiap episode oke, cukup dari saya